hai 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 saat ini sobat sedang menyaksikan video dari maksimeng channel dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tutorial lagi gimana kali ini kita ingin berbagai belajar cara memformat flashdisk ya dimana cara tercepat untuk menghilangkan atau mengosongkan isi dari flashdisk tersebut adalah dengan cara memformatnya jadi kita tidak usah repot-repot menghapusnya satu persatu hanya dengan memformat kita sudah dapat menghapus atau menghilangkan seluruh isinya ya untuk sobat yang tahu langsung aja kita mulai tutorialnya pertama kita buka dulu Windows Explorer kita ya yang kedua pastikan flashdisk sobat sudah tertancap ataupun sudah terkoneksi ke dalam laptop sobat ya seperti ini sudah terkoneksi atau sudah masuk Oh gitu ya flashdisknya nah kedua kita bisa langsung mengarah ke flashdisknya namun sebelumnya kita akan cek dulu nih flashdisk saya ada di local disk F kita lihat dulu kita buka propertisnya nah disini dapat dilihat Oh penggunaan data di flashdisk saya hampir penuh disini ada 7,2 giga dari total sekitar 743 di sini tinggal 16 MB doang kosongnya kita tutup saja selanjutnya langsung kita untuk memformat kita bisa klik kanan tapi pastikan dulu yang kita klik kanan atau yang kita format bukan partisi dari partisi partisi dari laptop sobat seperti disk C ataupun disk D yang disini biasanya di laptop berbeda namun umumnya disini bisa untuk program dan disidenya untuk harddisknya biasanya namun disini sobat jangan sampai salah disini pastikan sobat memilih partisi flashdisknya nah jika sudah pasti kita jika sudah kita bisa langsung klik kanan di flashdisknya disini kemudian kita scroll ke bawah disini ada pilihan pilih format disini format optionnya pastikan kita centang quick format jika sudah langsung kita klik start nah selanjutnya muncul dialog 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 ini konfirmasi selanjutnya kita langsung bisa klik ok kita tunggu sampai selesai nah disini format disknya sudah komplit kita klik ok kita bisa langsung klik close sudah sudah untuk melihat kita bisa masuk ke Windows Explorer lagi kita lihat klik list saya atau sudah kosong nah disini sudah terformat atau sudah kosong kita bisa klik kanan lagi kita lihat di bawah list nah dia sudah free space sudah komplit sudah semuanya nah mungkin sampai disini dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat di kata saya kiri sekian dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati